Bismillahirrahmanirrahim sulit itu sulit enggak enggak sulit sulit itu tidak sulit yang membuat sulit yang membuat suh sulit karena kita mikir karena kita mikir itu suh sulit paham jadi kalau enggak kita pikir itu sulit maka tidak akan suh sulit Kenapa enggak sulit saya akan jelaskan di sini dalam waktu tiga menit ya tiga menit Insyaallah setiap kali kita kena masalah setiap kali kita didatangi kesulitan wujudnya kesulitan itu apapun maka harus paham yang ngirim itu Allah yang ngasih itu Allah jadi yang ngirim kesulitan yang ngasih kesulitan Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau anda menuduh orang lain buat kesulitan menuduh orang lain yang menyebabkan anda celaka berarti enggak pernah paham permainan dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala enggak paham caranya Allah pengen mendekatkan anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya gagal paham jadi kalau kita mengalami kesulitan jangan pernah menyalahkan siapapun karena itu bukan kesalahan siapapun begitu ada kesulitan itu jalan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ngirimi saya kesulitan makanya Rasul bersabda sesungguhnya yang paling berat ujiannya al-ambiyya thummal amzal thummal amzal ya para nabi dan semisalnya para nabi dan sejenisnya yang ngirim kesulitan itu Allah jadi kalau jenengan bilang saya ini ada berduit gara-gara dipecat keliru ya saya ini sengsara gara-gara suami saya keliru walaupun memang suaminya menyengsarakan ya saya ini sengsara karena istri saya jelek keliru ya istri jelek memang menyengsarakan kalau orang itu suka lihat istri orang lain yang cantik kalau enggak pernah lihat yang cantik yang jelek tetap cantik jelek itu kelihatan jelek karena dibandingkan dengan yang lebih cantik bandingkan yang jelek dengan yang lebih jelek maka kelihatan cantik sebelum kamu jelekan orang lain silahkan kamu bercermin lihat dirimu sendiri jelek atau ganteng paham ya sadar diri itu iklan jadi jangan nyalakan siapapun tahu yang ngasih masalah tadi siapa yang ngasih masalah siapa yang ngasih masalah siapa oke kalau yang ngasih Allah ada enggak yang bisa menghalangi enggak ada kalau yang ngasih masalah Allah enggak ada yang bisa menghalangi pertanyaan kedua kalau begitu ada tidak yang bisa ngasih kamu masalah enggak ada enggak ada satu makhluk satu orang pun bisa kasih kamu masalah makanya enggak usah takut dengan orang yang berberapa itu ya berencana apa pun orang yang membuat makar model apapun orang yang membuat siasat model apapun siasatnya makarnya usahanya tipu dayanya tidak akan bisa kena ke kamu kecuali kalau memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini akidah itu buat tenang lah yang ngirim masalah Allah kau jadi enggak masalah kok gak masalah kenapa kalau hubungan sama Allah enak begitu paham yang ngirim Allah langsung bilang saja sama yang ngirim ya Allah tolong solusinya ya Allah please selesai ya Allah kuatkan ya Allah tolong ya Allah bantu ini paham jangan begitu kena masalah kesulitan langsung mikir simpenan duit langsung mikir teori langsung mikir strategi langsung mikir cara-cara mikir 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 makhluk yang dipikir gak mikirkan kholiknya yaitu penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala nah sadar dulu Allah yang ngirim terus minta tolong sama Allah baru ngatur strategi baru berobat ke dokter baru berupaya dengan apa yang bisa diubah upayakan tapi Allah dulu yang dituju itu nomor satu nomor dua menariknya Allah yang ngirim masalah Allah yang ngirim masalah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan tak jamin awak menggulet duit nanti sirah jadi sikil sikil jadi sirah kepala jadi kaki kaki jadi kepala pagi jadi siang siang jadi sore sore jadi malam begitu seterusnya kalau Allah bilang buntu rezekimu buntu Mas maka jangan pernah sambat gulet duit kau anggel gulet duit kau anggel susah buat kamu buat saya tidak sorry Bro gue awakmu anggel awak aku Alhamdulillah gampang Habib kok begitu Bit buat dia mudah buat saya kok susah biar kamu paham usahamu sehebat sekeras apapun kamu ikhtiar gak bisa jebol pintu rezeki yang buka yang nutup pintu rezeki al-rezak Allah ta'ala Allah yang maha kuasa paham usik hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah hanya Allah yang bisa menolong hanya Allah yang bisa membantu jadi nomor satu yang kirim Allah nomor dua hanya Allah juga yang bisa menyingkirkan uniknya menariknya Allah itu udah ngasih tahu kalau ada masalah sebetulnya itu hadiah masalah kok hadiah bu ibu ngantuk teler kelas berat jam satu malam digugah bojo digugrak-ugrak tanya ibu tanya ibu masalah atau berkah masalah atau berkah bu jujur masalah atau berkah masalah kemudian suaminya bilang tolong buatkan nasi goreng pedespol masalah atau super masalah males atau nggak males jujur males atau nggak males cemberut atau senyum merengut atau besengut pedewa ya cemberut merengut besengut begitu keluar dari kamar lampunya mati kenapa pulsa listrik ngetek sebel atau nggak sebel sebel atau nggak sebel ngomiang atau nggak ngomiang ngomiang tuh bahasa indonesia apa ngomel ngomel itu indonesia atau jawa jawa di indonesiakan al ngomelu muring-muring ngomel ngomiang entah bahasanya apapun ke dapur begitu sambuk dapur tiba-tiba ada dua puluh lilin menyala tas dua puluh lilin menyala kemudian disitu ada mengatakan surpres masakilo masakilo ya kemudian semua yang dua puluh orang itu ngomong ini hadiah dari suamimu ini hari jadi pernikahan kalian jenengan seneng kenapa besengut mati ngadek kaget bu seneng kan ya seneng betul seneng bahagia pertanyaan saya sebetulnya tadi gugah membangunkan dirimu dikala kamu males bangun dikala kamu suntuk untuk bangun dikala kamu capek dikala kamu lelah dioyak-oyak bojo itu enak atau nggak enak nggak enak betul lampu mati keluar untuk masa enak atau nggak enak nggak enak ternyata itu strategi suami untuk apa surpres kejutan dik kejutan ternyata suaminya mau ngasih hadiah begitulah Allah subhanahu wa ta'ala awakmu dikai masalah dikai surpres kai kejutan kai hadiah mikir elek-elek kurang ajar awakmu abis profil galak ya em em kalau orang mudeng-mudeng paham enggak jadi dikasih masalah dikasih yang nggak enak nggak enak itu sebetulnya lagi apa di ujung disiapkan sur surpres kejutan makanya kalau udah dikasih tau dari sekarang begitu ada masalah asik hadiah ada masalah surpres mesti enak ada yang nonton ini kemudian ngomong habib ajemong getebus getebus tuh bahasa apa ya bahasa jawa us uswe gitu ya jawa kuno getebus jangan asal bicara nggak ada dalilnya zaman sekarang nih dolar dalil dolar dalil dikasih dalil yang nggak mudeng ya udah nih dalilnya simple fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra itu ayat turun ketika kanjeng Nabi SAW lagi duduk dengan sahabat kemudian Nabi ngomong sama sahabat deketnya ada batu rasul bersabda kalau ada kesulitan masuk ke dalam batu itu maka kemudahan akan mengejar masuk ke dalam batu itu kemudian akan mengeluarkan kesulitan itu dari batu itu artinya artinya apa kesulitan nggak pernah berlepas nggak pernah pisah dengan yang namanya kamu kemudahan maka turunlah ayat fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra kalau diterjemahkan dengan terjemahan yang bener terjemahan menurut tafsir sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan dan sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi ada kemudahan yang lain artinya bersama kesulitan yang sama terdapat dua kamu kemudahan kemudahan nomor satu solving problem menyelesaikan masalah kedua kemudahan nomor dua surprise kejutan dalil berikutnya berikutnya Bukan Habib Muhammad Bukan Habib Novel Bukan Habib Muhammad Syarif Bukan Gusmus Bukan Syekh Bukan Ustadz Bukan Kiyai Bukan Gubernur Bukan Presiden Bukan Pejabat Bukan Jenderal Bukan Bukan yang menjadikan oleh Allah idelah itu yang menjadikan untuknya yang menjadikan untuknya yang menjadikan untuknya yang menjadikan untuknya 기자 dengan bagi apa yang Allah melakukan untuknya dijelatkan knock masalah seperti apapun rut� seperti apapun Allah yang berikan jalan keluar Pertanyaan saya Kalau Allah yang berikan jalan keluar Ada yang bisa menghalangi? Kalau Allah yang berikan jalan keluar Ada yang bisa nutup? Kalau Allah yang berikan jalan keluar Selesai enggak masalahnya? Selesai Selanjutnya setelah dikasih solusi sama Allah Dikasih jalan keluar sama Allah Allah kasih dia rezeki Yang sifatnya surprise Kejutan Kenapa dikatakan rezeki kejutan? Ini terjemahan murni Murni terjemahan ala Habib Mofel Allah memberikan rezeki berupa kejutan Kenapa kejutan? Karena enggak pernah bisa dipikir Dikira-kira enggak bisa Datang dari arah yang enggak jelas Arahnya dari mana enggak ngerti Ujuk-ujuk wono Kan namanya surprise kejutan Rezeki berupa kejutan Dan Allah yang ngatur Penak Anteng meneng Rezeki teka Masya Allah Ne'ma Paham enggak? Baru satu menit Jelas? Apa yang jelas? Oh surprise nih Surprese Jadi kalau ada masalah Masalah atau hadiah? Jadi kalau Anda terlilih hutang Enggak bisa bayar Besok mau ditakeh Mau dihajar Masalah atau hadiah? Kalau istri Anda marah-marah Menuntut minta cerai Masalah atau hadiah? Kalau anak Anda teriak-teriak Kemudian tidak mau sekolah Masalah atau hadiah? Kalau tiba-tiba Anda Pas enggak pakai helm Ketemu polisi ditilang Masalah atau hadiah? Jawabannya mulai enggak jelas Masalah atau hadiah? Jawabannya sederhana Itu bukan masalah Itu hadiah Tapi hadiahnya sama Allah Dibungkus dengan masa? Masalah Bungkusnya masalah Dalamnya hadiah Makanya kamu jangan lihat bungkusnya Kadang yang namanya kekasih Menyembunyikan intar belian Di balik yang namanya kertas koran Dibungkus kertas koran Ternyata dalam yang intan dan berbelian Ketika kekasih terima Apa ini? Kamu cuma kasih aku Kotoran Di kertas yang kotor Kemudian bungkus yang kotor Menghina Mencelah Mencampakkan Ketika dicampakkan Diambil sama kekasihnya Dikasihkan orang lain Ini hadiah dariku Nah yang lain terima Masya Allah Terima kasih Gak lihat bungkusnya Lihat yang memberi Dibuka Ternyata isinya intan Berbelian Bejonya luar Luar biasa Nah yang sering menyebabkan kita gagal Mendapatkan karunia Allah Hadiah dari Allah Ruwet delok bungkus Gak tonu delok Sengirim Sibuk lihat bungkus Gak pernah lihat yang ngirim adalah Allah subhanahu wa ta'ala Kalau lihat yang ngirim Allah Pasti husnuddan Pasti perasaan kapa? Baik Dalam bungkusnya ini yang ruwet Di dalamnya ada hadiah yang luar Biasa Karena itu Jangan pernah ngeluh lagi Kepada Habib Novel bin Muhammad Al-Hidrus Karena keluhanmu Saya tolak mulai hari ini Ini lebih sadis Paham semuanya? Kok jadi diem semua kenapa? Ditolak keluhan ya Gak usah berkeluh ke Kesah Udah ngaji-ngaji Pengajian-pengajian Dikir-dikir Guyon ya gu Guyon makan ya Masalah adalah hadiah Hapi punya masalah Tidak ada yang ada hadiah Setiap masalah saya anggap hadiah Makanya hidup saya penuh dengan hadiah Penuh dengan hadiah Yakin saya sama Allah Rugi kalau gak yakin sama Allah Kalau gak yakin sama Allah Suri yakin sama kamu Moh aku Saya suri yakin sama kamu Kamu yang kaya Suri percaya kamu orang kaya Moh aku Suri percaya kamu orang pintar Gak mau Percaya kamu orang hebat Gak mau Yang kaya tiba-tiba miskin melarat Kaya utang Betul Yang kuat tiba-tiba jadi Struk Tapi kalau Allah selalu kuat Selalu kaya Selalu hebat Makanya Teruslah berharap Bergantung Bersandar Pada Allah Ta'ala Tinggalkan semua sandaranmu Kepada selain Allah Jelas? Dah Ojo salah terima ilmu Yaudah Kalau begitu mulai besok Jangan kerja Berharap Masya Allah Ini belajar gak lulus Yang saya omongin tadi Semua sikap hak Hati-atimu begitu Ufi si Guyu mesem Gak punya duit nih Gak punya duit Keluar ke pasar Ngapain Ibadah Ngapain Cari nafkah Pasar sepi Gak masalah Gusti Allah ramai terus Masya Allah Asyik Enak gak bisa begitu Makanya jaga hatimu Aku akan jaga hatiku Kita punya hati masing-masing Mari hati kita masing-masing Kita jaga Tjaka 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 PAMEn